Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara desnatalis ke-74 Universitas Gajah Mada. Dalam acara itu Ganjar bersapa dengan Mensesnek Pratikno kemudian melanjutkan giat kampanye dengan berdialog bersama petani tembakau di Yogyakarta. Saya mengucapkan selamat desnatalis. Sebelum acara bertajuk rapat umum terbuka desnatalis ke-74 UGM itu dimulai. Tak lama setelah Ganjar tiba, acara pun dimulai dengan masuknya Majelis Wali Amanat hingga Guru Besar UGM ke mimbar depan. Usai menghadiri acara desnatalis ke-74 Universitas Gajah Mada, Ganjar menemui dan berdialog dengan buruk pabrik rokok Yogyakarta. Ganjar berdialog menyerap aspirasi pekerja pabrik rokok yang didominasi pekerja perempuan dan ada pula pekerja disabilitas. Ganjar berharap semakin banyak industri yang memberi ruang kelompok disabilitas untuk bekerja dan berkarya. Kalau kita bicara industri rokok, tantangannya tidak mudah ya. Bulunya produksi tembakau kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhannya meningkat dan akhirnya dipenuhi dengan cara import, maka terhadap petani tembakau sendiri mesti mendapatkan proteksi. Ganjar bersama Wang Food menyatakan keberpihakan kepada petani tembakau. Ganjar menyimpulkan industri tembakau merupakan industri padat karya yang menjadi titik kebergantungan suatu desa. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Putu Bagus, Aristiawan, Ainews melaporkan.